Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita melanjutkan materi dari semester sebelumnya jadi di semester ini sebenarnya kita harusnya sudah mulai praktek tapi karena ada materi yang belum selesai di semester sebelumnya jadi kita teruskan dulu nah yang berikutnya untuk materinya adalah tentang layout dan prinsip desain yang pertama adalah pengertian dari layout menurut bahasa artinya layout itu adalah tata letak kemudian kalau menurut istilah layout itu merupakan kegiatan menyusun atau menata atau mengatur dan memadukan unsur komunikasi grafis misalnya unsur komunikasi grafis ini termasuk teks, gambar, bidang, dan lain-lain ini yang sudah kita bahas di semester 1 kemarin komponen-komponen grafis itu apa saja kemudian tujuannya adalah mengatur dan memadukan unsur tadi untuk menjadi komposisi karya visual yang komunikatif yang komunikatif itu artinya memiliki pesan yang tersampaikan jadi tujuan dari desain itu adalah menyampaikan sebuah pesan nah komunikatif ini pesannya mampu apa namanya mampu disampaikan oleh orang yang mendesain kepada orang yang ditujukan desainnya estetik artinya indah nah persuasif dan menarik artinya desain itu mampu menarik perhatian jadi selain harus bagus desain itu juga harus mampu untuk menarik perhatian kemudian dalam menyusun layout perlu pertimbangan agar dihasilkan desain yang efektif yang efektif itu artinya desain itu tidak sia-sia nah jadi perlunya efektifitas dalam sebuah desain itu adalah tujuan dari membuat atau menyusun layout itu tadi kemudian tujuan utama layout itu menampilkan elemen gambar dan teks agar jadi komunikatif dalam cara yang memudahkan pembaca menerima info yang disajikan nah jadi salah satu harga dari seorang desainer adalah kemampuannya untuk menyusun layout kenapa perlu bisa menyusun layout atau menyusun susunan grafis tadi supaya orang yang melihat desain itu mudah membaca dan menerima info yang sudah disajikan di dalam desain tersebut nah jadi kita percuma kita kalau misalnya kita desain kita anggap desain itu bagus tapi pesan yang ada dalam desain itu tidak tersampaikan kepada audiens kepada orang yang melihat desain kita nah kita lanjut dalam penyusunan layout diawali dengan mencari ide atau gagasan kemudian gagasan itu dilanjutkan dengan membuat sketsa kasar yang dikembangkan menjadi sebuah gambar nah jadi disini nanti akan ada tiga tahapan dalam membuat sebuah desain tiga tahapan itu yang pertama adalah mencari ide mencari gagasan nah tujuan utama dari desain kan kita mampu menyampaikan sebuah ide menjadi sebuah karya visual atau karya yang dapat dilihat dan dibaca nah kemudian dilanjutkan dengan membuat sketsa kasar dan kemudian dikembangkan menjadi sebuah gambar jadi kita lanjut nah ada tiga tahapan teori tata letak yang pertama adalah membuat tata letak miniatur atau sketsa mini ini tahapannya adalah perancangan dalam menentukan komposisi unsur-unsur yang ditempatkan misalnya saja ketika seseorang meminta seorang desainer membuat sebuah gambar nah itu orang itu akan membuat sebuah konsep yang kemudian diserahkan ke tukang desain yang kemudian akan divisualisasikan menggunakan komputer nah visualisasinya biasanya berupa sketsa kolom dan teks dan gambar jadi ini sekedar semacam konsep saja kemudian yang kedua ada membuat tata letak kasar atau rough layout tahapan ini perancangan yang sudah berwujud gambar dan teks ini sudah kita masukkan ke komputer dan kemudian kita susun secara mendasar saja dulu jadi belum ada penggunaan warna penggunaan huruf apa seperti itu kemudian baru kita buat tata letak itu komprehensif atau lengkap nah disini kemudian finishingnya tahapan dimana perancangan keseluruhan unsur sudah disusun dengan baik dan teratur sudah final dan siap cetak proses ini dikerjakan menggunakan komputer berisi informasi data percetakan secara lengkap sehingga jelas maksudnya sehingga jelas maksud yang diinginkan desainer dan dipahami oleh percetakan jadi dalam tahapan ini adalah sepenuhnya skill sang desainer itu sendiri nah ini ada contohnya disini ada permintaan desain untuk sebuah peringatan jadi disini ada ini kalau kita lihat di tahapan ini tadi adalah tata letak miniatur atau sketch sum ini nah ini cuma bentuk tulisan saja seperti ini kemudian desainer akan mulai memvisualisasikannya memasukkannya ke dalam komputer menjadi seperti ini nah kemudian nantinya akan di desain sedemikian rupa biar jadi seperti ini nah ini adalah bagian finalnya untuk di cetak nah seperti itu contohnya kemudian prinsip-prinsip tata letak itu ada 6 ada kesebandingan atau proportion ada keseimbangan atau balance ada irama atau rhythm ada kontras kemudian ada kesatuan atau unity dan keselarasan atau harmony kita masuk yang pertama dulu yang pertama adalah kesebandingan atau proportion kesebandingan ini adalah bagaimana kita membandingkan ukuran yang digunakan untuk menentukan perbandingan yang dianggap tepat antara panjang, lebar, serta bagian satu dengan yang lain nah jadi salah satu teorinya adalah yang cukup dikenal teori golden section atau golden ratio bentuknya seperti ini nah kemudian golden section di dalamnya ada satu set konstruksi geometrik untuk memisahkan satu ruas garis menjadi banyak bagian dimana bagian rasio garis yang panjang berbanding total panjang garis sama dengan atau mendekati nilai perbandingan dari garis yang pendek berbanding garis yang panjang nah untuk penggunaan golden ratio ini jika digunakan dengan tepat maka gambar yang dihasilkan akan menjadi sempurna dan memuaskan secara estetik contohnya adalah yang disamping itu lukisan Mona Lisa milik Leonardo da Vinci kemudian yang kedua adalah keseimbangan atau balance keseimbangan dalam desain itu diperlukan biar informasi yang dikomunikasikan dapat tercapai dengan jelas dan juga estetis atau indah kemudian keseimbangan akan lebih terlihat ketika Anda menyatukan pandangan pada desain secara keseluruhan jadi kalau kita lihat secara keseluruhan desain itu tidak berat sebelah penuh sebelah ramai sebelah seperti itu artinya keseimbangan atau balance secara visual dapat diartikan sebagai kondisi yang sama berat baik secara horizontal maupun vertikal contohnya di gambar ini adalah sebuah keseimbangan yang simetris atau bagian kiri bagian kanannya sama beratnya nah itu terbagi dua lagi ada keseimbangan yang simetris atau formal balance contohnya seperti gambar ini keseimbangan yang berdasarkan pengukuran dari pusat dan menyebar membagi sama berat antara kiri kanan atau atas bawah keseimbangan ini bersifat sederhana terkesan resmi dan formal contohnya disini gambar ini kalau kita lihat ke kiri dan ke kanan ini seimbang tidak berat sebelah penggunaan teksnya nah penggunaan gambarnya ini seimbang dan juga ada keseimbangan asimetris atau keseimbangan informal keseimbangan ini tersusun atas unsur-unsur yang berbeda antara kiri atau kanan tapi komposisinya tetap seimbang karena keseimbangan ini dilakukan dengan menyusun ukuran garis warna bidang dan tekstur di satu sisi menempatkan beberapa unsur dengan ukuran yang kecil dan di sisi lain dengan unsur yang besar sehingga terasa seimbang keseimbangan ini terkesan dinamis tidak monoton dan tidak formal contohnya disini bagian disini dikosongkan tapi tetap kita beri bagian hitam ini dengan proporsi yang kecil dan disini bagian besarnya ini kita menciptakan sebuah keseimbangan yang asimetris kemudian ada irama atau ritim irama adalah pola layout yang dibuat menggunakan melakukan pengulangan unsur tata letak secara teratur agar menciptakan kesan yang menarik jadi ini ada gambarnya ada gambar corobong asap dengan asap yang seirama membentuk seperti wajah nah tujuan dari membuat iramanya adalah menciptakan kesan yang menarik secara teratur irama menyebabkan kita dapat merasakan adanya pergerakan getaran atau perpindahan satu unsur ke yang lain irama visual tersebut dapat berupa repetisi maupun variasi repetisi itu adalah pengulangan sedangkan variasi itu ada perbedaan dari satu irama ke irama yang lain repetisi dibuat dengan mengulangi unsur visual secara teratur tenang dan tetap dan tetap contohnya seperti gambar ini sedangkan variasi adalah pengulangan unsur visual yang disertai perubahan bentuk ukuran dan warna irama diciptakan dengan tujuan misalnya membuat kesan teratur untuk repetisi dinamis untuk variasi kemudian dengan adanya irama atau pengulangan dapat mengajak mata pemirsa atau orang yang melihat untuk mengikuti arah gerakan yang terjadi pada sebuah karya visual berikutnya berikutnya adalah kontras kontras itu dalam penyampaian informasi perlu disusun berdasarkan prioritas atau bagian mana yang dipentingkan sehingga informasi itu sehingga muncul informasi yang paling penting atau perlu ditonjolkan jadi dalam sebuah desain kita mau bagian mana yang paling dilihat oleh orang nah jadi bagian yang perlu dilihat oleh orang itu kita beri elemen visual yang lebih mencolok daripada yang lain hal itu dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip kontras yaitu membuat perbedaan yang mencolok pada beberapa unsur tata letak contohnya disini ada poster sebuah film bagian yang ingin ditonjolkan adalah judul jadi bagian judul penulisannya pewarnaan ukuran huruf itu akan berbeda dengan bagian yang lain kenapa? karena bagian judul ini kita akan menggunakan kita akan membuat judul ini lebih dominan atau lebih penting atau lebih diprioritaskan dibandingkan yang lain makanya warna judulnya itu dibuat sekontras mungkin dengan warna latar belakangnya kontras dapat diciptakan dengan berbagai cara misalnya dengan pemilihan warna yang berbeda ukuran foto atau ilustrasi pemilihan font dan ukurannya bahkan mengganti iramanya nah itu contohnya disini tujuan penerapan kontras adalah memberi penekanan atau emphasis emphasis itu penekanan yaitu mengarahkan pandangan pada sesuatu yang ditonjolkan atau point of interest jadi ketika melihat gambar contohnya di gambar ini adalah tulisan judul ini yang paling jelas terlihat berikutnya adalah kesatuan atau unity kesatuan atau unity itu adalah salah satu prinsip yang menekankan pada keselarasan dari unsur yang disusun desain bisa dikatakan menyatu apabila secara keseluruhan tampak harmonis jadi tidak berat sebelah atau misalnya terlalu banyak teks atau terlalu banyak gambar sehingga rasanya desain itu terlalu berbeda kemudian prinsip kesatuan juga dikenal dengan istilah proximity atau artinya kedekatan prinsipnya dipakai untuk menyatukan unsur layout misalnya tipografi ilustrasi warna dan lain-lain jadi dengan adanya kesatuan unsur di dalamnya akan saling mendukung dan melengkapi sehingga diperoleh fokus sesuai tujuan yang diinginkan nah kemudian yang terakhir adalah keselarasan keselarasan adalah prinsip desain yang diartikan sebagai keteraturan tatanan diantara bagian suatu karya keselarasan dalam desain adalah membentukan unsur keseimbangan keteraturan kesatuan perpaduan yang masing-masing mengisi dan menimbang keselarasan atau harmoni bertindak sebagai faktor pengaman untuk mencapai keserasian seluruh rancangan penyajian keserasian atau harmoni dapat dicapai dengan mengatur kesamaan arah bentuk meskipun berbeda ukuran atau dengan tekstur yang memiliki sifat yang sama jadi keselarasan atau harmoni dapat diwujudkan dengan dua cara yaitu dari segi bentuk dan warna nah keselarasan ini adalah bagian puncak dari sebuah desain bagaimana kita bisa menggunakan jika kita mau menggunakan beberapa unsur ini sekaligus kita harus bisa menyelaraskan unsur-unsur ini nah seperti itu jadi keselarasan dalam sebuah desain berada sifat cukup penting nah jadi dalam membuat sebuah layout atau terletak bagian-bagian ini sangat perlu diperhatikan meskipun kita tidak perlu menggunakan semuanya tapi ketika kita menggunakan salah satunya pastikan keselarasan itu terjadi kenapa? karena kita kembali ke awal tujuan dari sebuah desain itu adalah tujuan dari menyusun layout adalah supaya elemen gambar dan teks yang kita susun itu bisa menjadi komunikatif dan memudahkan pembaca yang menerima info yang disajikan artinya bagaimana orang bisa menilai desain kita itu tanpa kita jelaskan terlalu banyak jadi biarkan ketika kita mendesain biarkan desain kita yang berbicara nah itu adalah tujuan dari sebuah menyusun layout dalam gambar nah jadi untuk pertemuan kali ini cukup dulu terima kasih atas terima kasih atas perhatiannya kita lanjutkan minggu depan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh